Pemirsa diduga sakit hati, seorang menantu di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, nekat meracuni mertuanya hingga tewas. Ya, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang kesal. Dewi Asmara, 45 tahun, warga Risa Air Itam kecepatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Kumring Ilir, Sumatera Selatan, menghabisi nyawa noni yang merupakan mertuanya sendiri dengan memasukkan racun pada masakan yang akan disantar. Racun biawak yang biasa dipakai suaminya berburu ditaruh pelaku dalam makanan. Pelaku awalnya yang ingin meracuni suaminya lantaran sering bertengkar. Namun naas itu mertuanya yang menyantap makanan. Korban tewas ketika dengan mulut berbusa. Polis yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang kesal. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap raku, memang target adalah suaminya. Karena suaminya selama ini sering bertengkar dengan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Ogan Kumpering Ilir Sumatera Selatan, Fitri Adi, AN News melaporkan. Dari Ogan Kumpering Ilir Sumatera Selatan, Fitri Adi, AN News melaporkan. Selamat menikmati.